Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Rohim Kali ini saya ingin membahas Tentang tanaman jambu air lumut ijo Tapi sebelum saya menunjukkan video saya ini Jangan lupa Buat teman-teman yang belum subscribe channel Bang Rohim Yuk klik subscribe Like Serta klik tombol lonceng Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari Channel saya ini Di depan saya ini Sudah ada jambu lumut ijo Ya teman-teman Dari bentuk daunnya seperti ini Ini sudah valid ya teman-teman Karena saya beli Enggak sembarangan tempat Saya beli di Semarang Dan saya sudah pastikan bahwa ini benar-benar valid Lumut ijo Tapi ada hal yang harus kalian ketahui teman-teman Ada yang mengatakan bahwa Lumut ijo dan gajah pekalongan itu sama Ya Baik itu dari segi buah Ataupun dari segi daunnya Itu hampir sama Cuma ada beberapa orang Yang mengatakan bahwa Jambu air gajah pekalongan ukurannya lebih besar Tapi saya lihat Jambu lumut ijo atau cayenne Itu pun secara ukuran pun besar juga Jadi untuk lumut ijo atau gajah pekalongan Pendapat saya itu sama ya teman-teman Secara daun Secara ukuran buah Nah di depan saya ini Ini kurang lebih umurnya sudah Tiga bulan Saya beli dari fresh cangkok ya Dari bibit fresh cangkok Jadi saya tanam di polybag Terus satu bulan baru saya pindah ke panterbag Dan alhamdulillah sudah mulai mengeluarkan buah Sudah mulai menghasilkan buah Ini dia ya teman-teman Bukan saya buka Nah ini dia teman-teman Ini adalah Jambu air Lumut ijo Atau cayenne Atau gajah pekalongan ya Hampir Ukurannya bisa besar lagi Dan ini belum besar banget ya teman-teman Ini masih dalam proses pembesaran buah Dan untuk yang di bawah Ini sudah lumayan besar Bisa kita lihat disini Ini dia teman-teman ya Ukurannya Sudah lumayan besar Kemungkinan Kisaran satu minggu lagi Baru bisa dipetik Balik lagi Untuk Lumut ijo Atau gajah pekalongan ini Secara rasa itu Manis ya teman-teman Dan waktu saya Beli fresh cangkok Alhamdulillah saya dikasih Sampel buahnya Satu Dan rasanya Manis sekali teman-teman Makanya saya enggak Lagu Kalau ingin memperbanyak Dan disini Saya sudah mulai mencangkoknya Ini bisa dilihat Nah ini sudah mulai Saya cangkok ya Karena Ini indukan yang bagus Dan sudah berbuah Berkali-kali Bahkan setelah saya tanam Muncul Bunganya Dan Sempat rontok ya Hanya sisa tiga saja ini Sudah bunga Dua kali teman-teman Bunga pertama Sudah saya Panen Hasil buahnya Dan ini Bunga yang kedua kali Padahal disini Baru tiga bulan Tapi sudah panen Dua kali Jadi Secara Apa ya Kegenjahan Itu Bagus ya teman-teman Ini termasuk genjah Bagi saya Dan secara rasa juga Manis teman-teman Tidak ada sepatnya Kalau sudah matang Dan untuk warna sendiri Bisa merah Ada juga Yang full hijau Jadi Pada umumnya sih Untuk warna sendiri Bisa berubah-ubah ya Ada yang hijau Kemerah-merahan Seperti ini Ada yang merah Terus juga ada yang Campur Antara hijau dan merah Itu campur Pada umumnya seperti ini Jadi ada hijaunya Ada merahnya Oke Untuk lumut hijau Daunnya seperti ini ya teman-teman Dia itu Besar dan juga Memanjang Kalau untuk jenis yang lainnya Beda ya Bisa kita bedakan ya Contoh ini Dari Jambu Cing calo tebu Nah ini panjang Sedangkan yang ini Itu lebar Besar dan juga Lebar teman-teman Oke untuk Informasi update-an Seperti itu ya Dan untuk Pupuk-pupukan Saya biasanya Pas lagi Proses Pembuahan Saya menggunakan Pupuk KNO3 putih Tujuannya agar Buahnya itu besar Sedangkan untuk Pupuk pembungaan Saya menggunakan Antara MKP Atau KNO3 Ya teman-teman Oke untuk update-an hari ini Kalau lebih seperti itu Jangan lupa Yang belum subscribe Channel Bang Rohim Yuk klik subscribe Agar nanti saya lebih Bersemangat Untuk membuat Konten-konten video Bermanfaat lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih